Intro Welcome to my channel Intro 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 Halo semuanya Kembali lagi kita di pertemuan Organisasi komputer Kali ini topik yang ke sebelas Kita akan berbicara mengenai Multimedia dan Virtual Reality Nah disini kita masuk Dalam beberapa tahun terakhir Sebenarnya ini pada Kalau misalnya kita menggunakan modul ini Ini sudah puluhan tahun terakhir Tapi kalau misalnya kita bahas Kembali progres multimedia Zaman sekarang itu sudah sangat Signifikan ya bisa dibilang Hampir seluruh Hampir seluruh Perusahaan menggunakan Semua virtualnya itu Menggunakan multimedia Ya Mulai dari rapat Mulai dari promosi Marketingnya Bahkan sampai yang namanya Proses Berjalannya perusahaan itu Sudah menggunakan yang namanya Virtual dan juga Menggunakan multimedia Oke Nah kita lihat dulu disini Kira-kira Apa sih multimedia Ini adalah interaksi antara Tekst, suara, gambar, statis, animasi dan juga video Dan multimedia Yang kita lakukan hari ini Seperti juga yang kita lakukan hari ini Jadi pada tahun 1994 itu dilakukan penelitian oleh yang namanya Perry Jadi ditinjau dari kata-kata pembentuknya Multimedia berat itu melibatkan berbagai media Dengan menggunakan multimedia Informasi dapat ditampilkan secara serentak Melalui berbagai media Seperti yang kamu lihat kali ini Melalui media gambar Gambar, suara dan juga teks Nah kita lihat disini Ada aplikasi multimedia Ya jadi berbagai aplikasi multimedia Dapat dilihat pada tabel berikut Maka kita lihat sih Apa sih aplikasi multimedia Nah inilah dia Jadi kalau kita lihat disini Ada Coba kalian lihat disana Tabel aplikasi media Jadi aplikasinya itu yang pertama itu ada presentase Jadi ini digunakan Sebagai media komunikasi efektif Untuk menyajikan atau Memasarkan produk atau service Ataupun gagasan ke audiens Ya presentase Apakah itu yang dia pakai Ya PowerPoint Nah sederhananya Seperti itu contohnya Ya apakah bisa Apakah selain PowerPoint Masih adakah aplikasi yang menggunakan Atau bisa digunakan untuk presentase Banyak Masih banyak Contoh di dalam yang namanya Handphone Itu ada namanya WPS Tiga ya Kemudian pelatihan berbasis komputer Atau CBT atau computer based training Jadi multimedia ini digunakan Untuk mempermudah pembelajaran Tentang pengetahuan yang menuntut Penyajian visual Wow Ya ini juga sudah kita lakukan Ya dan Hari ini sudah Lebih sering kita dengar Istilah dengan daring Itu dia Baru ada yang namanya Hiburan Multimedia Yang digunakan untuk program-program permainan Bapak Tersusana lebih menarik dan interaktif Ya ini juga sudah ada Hampir di seluruh platform Handphone kita Ya baik dari Entertaining Hiburan Gaming Dan lain sebagainya Selanjutnya kita lihat Apa sih elemen-elemen itu Jadi sebagaimana tersirat Dalam definisi multimedia Di dalam elemen multimedia Terdiri dari Teks Suara ya Dan juga tadi ada gambar Nah kalau teks itu Bentuk media yang paling umum Digunakan untuk menyajikan informasi Baik yang menggunakan model baris Perintah Ataupun GUI Baris perintah itu maksudnya yang bagaimana bang Nah seperti yang sudah kita pelajari di Medicom Itulah dia contohnya QBASIC Pascal Karena dia menggunakan hanya baris perintah dan teks saja Sedangkan suara Merupakan media ampun Untuk menyajikan informasi tertentu Jadi suara pada komputer disimpan dengan berbagai format Tabel berikut Baru kita perhatikan disini Tabel berikut memperhatikan tipe-tipe berkas suara Nah setelah ini kita akan melihat Tabel dari bentuk atau format daripada suara Ya Maka Kita lihat disini Ini dia tipe berkas suara Ada dia IFF Atau .if Baru .au MIDI.mid MP3.mp3 Wave.waf WMA.wma Nah untuk keterangannya Kamu bisa lihat Dan Hampir seluruh ya Untuk suara ini Biasanya dia gunakan Atau Yang paling umum kita kenal Ini biasanya MIDI MP3 Dan wave Next selanjutnya kita lihat disini Ada selanjutnya ada namanya gambar statis Jadi kalau kata pepatah disini Gambar mewakili seribu kata Ya jadi hal ini mencerminkan bahwa Sebuah gambar seringkali dapat Lebih berarti bagi suara daripada sejumlah kata Beberapa kali format terkenal dapat dilihat pada tabel berikut Nah Atau lebih sering juga kita dengar Satu kali mendengar Itu Maksud saya terbalik ya Satu kali melihat Itu jauh lebih baik daripada Seribu kali mendengar Gitu dia kan Kemudian Satu kali praktek Lebih baik daripada Seribu kali melihat Artinya Ya memang kalau daripada mendengar Ya jauh lebih baik Yaitu melihat Itu maksudnya Untuk gambar ya Nah untuk formatnya sendiri Kamu bisa perhatikan disini Dan yang paling sering kita menggunakan itu adalah JPG atau JPEG Sering juga ya itu Apa ini PNG ya PNG untuk Gambar yang kita gunakan Yang tidak menggunakan Latar belakang Atau latar belakang dengan transparansi Ya Berikutnya Kita akan membahas disini Yaitu animasi Ya jadi Kalau berbicara tentang animasi Ini adalah Teknik untuk membuat gambar bergerak Ya teknik animasi yang sangat terkenal adalah Morphing Ya morphing ini juga Dapat atau Bisa kita lihat Di dalam Proses editing Ya contoh Aplikasi editing itu ada Premiere atau After Effects Ada namanya morph Ya itu adalah Gambar bergerak Atau teknik melakukan Baik dia Text Object Ya itu Dilakukan untuk bergerak Dan kita lihat disini Ada juga video Itu adalah Windows media Menyediakan perangkat lunak Untuk keperluan ini Yaitu Windows Movie Maker Ya kalau disini Dibilang Apakah hanya Windows saja Ya tidak hanya Windows saja Adobe juga sudah Banyak Menggunakan Atau merancang Yang namanya Platform penyedia Jasa Dalam Bukan jasa ya Lebih ke arah Aplikasi Ya platform Yang menyediakan Aplikasi Untuk Ya mengolah Yang namanya Video Nah ini ada Tablenya Kita lihat Tiga di atas ini Ada AVI MOV Dan MPEG Ya Ada lagi yang terbaru MPEG MP4 Ya selain itu ada lagi Masih banyak lagi Next kita lihat Oke next Barang Ini dia Kita masuk Dia ke Virtual Reality Nah inilah dia ya Jadi Virtual Reality ini Teknologi yang memungkinkan Seseorang Melakukan Suatu simulasi Terhadap Objek nyata Dengan menggunakan Komputer yang mampu Membangkitkan Suasana Tiga dimensi Atau 3D Sehingga Membuat Pemakai Seolah-olah Terlibat Secara fisik Virtual 3D Ingat ya Tau ya Virtual 3D Kalau misalnya Kalian main game Ya itu dia Ada pakai kacamata Seakan-akan kita Terjun langsung Kedalam yang namanya Game nya Padahal tidak Sama sekali Hampir mirip Seperti itu juga ya Nah untuk Industrinya ada juga Beberapa industri Disini kita lihat Ada manufaktur Untuk manufaktur sendiri Banyak aplikasi pelatihan Pengujian perancangan Prototip engineering Ya Arsitektur itu Perancangan gedung Dan struktur yang lain Militer itu ada Perancangan simulasi Nah namanya virtual reality Almost right now Ya kan Hampir sekarang Sekarang ini Banyak Para pengusaha Atau Perusahaan-perusahaan besar Ingin membuat Hal-hal yang seperti ini Contoh di Jepang ya Itu ada Teman kencan Namanya Teman kencan Tetapi secara virtual Gitu Nah itu Ada juga Di mana lagi ya Di Rusia Ada juga Contoh seperti Untuk pengamanan Apanya Pengamanan Militernya Mereka menggunakan Ada namanya Virtual juga Penggunaan virtual Terhadap pengamanan Militer mereka Gitu ya Ya jadi artinya Mengurangi tentara Supaya misalnya Jikapun alat tersebut Rusak atau hancur Maka tentara Tidak akan berkurang Kira-kira seperti itu Ya Mungkin Sampai disitu saja Topik kita Untuk hari ini ya Semoga dapat Membantu Dalam proses Pembelajaran kalian Dan semoga kalian Paham Akhir kata Bangkat akan Selamat mengerjakan Prosesnya Dan Sampai ketemu Minggu Thank you